Pada Jumat 20 Oktober 2017, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengunjungi lokasi proyek pembangunan Politeknik Negeri Pariwisata Lombok untuk melihat langsung progres pembangunan Politek Par Lombok bersama dengan penanda tangan prasasti peletakan batu pertama. Pembangunan kampus Politek Par Negeri Lombok di atas tanah 120 hektare di Puyung, Lombok telah ini akan mengadopsi konsep Green Friendly Campus atau kampus yang ramah lingkungan dan akan mengadopsi unsur-unsur kearifan lokal dalam pembangunannya, serta dihajarkan menjadi yang terbaik di Indonesia. Pada sambutannya, Menteri Arief Yahya mengatakan bahwa pembangunan gedung kampus Politek Par Negeri Lombok ini menggunakan standar global yang telah ditetapkan UNWTO. Menteri menjelaskan mengenai pembagian Center of Excellence di enam perguruan tinggi pariwisata Kemenpar dan Politek Par Lombok mendapat bagian kulineri turisme. Menpar menargetkan perlengkapan laboratorium kuliner di Politek Par Negeri Lombok paling lengkap di antara UPT lain terkait peresmian Kek Mandalika, Menpar Arief Yahya menyampaikan doa kepada seluruh mahasiswa yang hadir. Pada akhir sambutannya, Menpar berpesan agar 10% dari lulusan Politek Par Negeri Lombok nantinya dapat menjadi entrepreneur sejati. Dari Lombok, Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata melaporkan. Terima kasih telah menonton!